Pemirsa memperingati Hari Santri Nasional PAU Terpadu Al-Hikmah Desa Limbangan Kecamatan Kutas Sari Purbalingga menggelar Dongeng dan Parenting Akbar dengan menghadirkan arah sumber Kak Bimo melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kepribadian anak yang islami. Dengan penuh antusias ratusan anak PAU Terpadu Al-Hikmah Desa Limbangan Kutas Sari Purbalingga mengikuti Dongeng Islami yang disampaikan oleh Kak Bimo asal Yogyakarta. Penyampaian Dongeng yang diselingi dengan humor dari Kak Bimo ini membuat anak-anak begitu terlihat senang dan cukup terhibur untuk mendengarkan Dongeng Sejarah Islam yang menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad S.A.W. Usai Dongeng tentang Nabi-Nabi, bagi anak-anak kegiatan dilanjutkan dengan Parenting Akbar yang diikuti para orang tua wali murid serta para ustazah Pak Uttar Padu Al-Hikmah. Kepala Pak Uttar Padu Al-Hikmah, Uswatun Hasanah mengungkapkan kegiatan Dongeng dan Parenting Akbar digelar dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2022. Dongeng anak bertujuan untuk menemukan rasa cinta anak-anak kepada Nabi Muhammad S.A.W. serta mencontohnya sedangkan Parenting bagi wali murid bertujuan agar para wali murid bisa mendidik anak-anaknya secara islami. Melalui pendidikan islami diharapkan setelah anak-anak dewasa mereka tidak mudah terjebak dalam pergaulan bebas, pornografi LGBT, dan yang lainnya. Dongeng pada anak-anak, bagaimana agar anak-anak itu mencintai Nabi Muhammad S.A.W. kemudian ada pun tujuan parung tim kita pada hari ini adalah dengan tema membentuk keperibadian Islam, maka tema yang kita mencintai bagaimana mendidik keperibadian Islam pada anak sejak usia timu. Karena ini sangat tentu bagaimana mendidik agak keperibadian Islam, mendidik karakter Islam, atau bahkan mendidik akhlak Islam. Sehingga ke depan 15 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, anak-anak ini diharapkan siap menyosong di kehidupan orang-orang yang lainnya. Harapankan anak-anak lalu ketika dewasa, dibekali dengan pendidikan Adam, dibekali dengan pendidikan Tauhid, dan dibekali dengan pendidikan Ahab, mereka tidak akan terjebak dengan pergaulan bebas, pornografi, LGBT, dan sebagainya. Sementara itu, salah satu orang tua wali murid Dini Nur Amalina menyambut baik adanya kegiatan dongeng dan parenting akbar, karena dapat memberikan dalam mendidik anak secara islami. Itu sangat bermanfaat karena bisa memberikan pencerahan bagi kami sebagai wali murid dalam mendidik anak di rumah, karena waktu di sekolah kan juga tidak banyak, lebih banyak waktu bersama kami dengan orang tuanya di rumah, jadi nanti itu juga bisa nanti jadi pegangan untuk mendidik anak-anak kami. Melalui dongeng dan parenting akbar ini diharapkan nantinya dapat memberikan pencerahan bagi orang tua wali murid dalam mendidik anak yang islami, sehingga nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.